Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya Alhamdulillah, puji syukur kita hatirkan kehadirat Allah SWT bahwa kita pada saat ini telah memasuki dan sampai kembali kepada bulan Ramadan Satu tahun telah kita lewati tentunya dengan rasa berat dan penuh kesabaran Kenapa demikian? Karena kondisi kita, kondisi negeri kita dalam keadaan saat Inilah yang semoga semuanya menjadi amal ibadah kita menjadi pahala di sisi Allah SWT Tentunya kita ucapkan marhaban ya Ramadan Marhaban syahrus siam Selamat datang bulan Ramadan Selamat datang bulan yang kita di dalamnya diwajibkan untuk melaksanakan ibadah, puasa dan rangkaian ibadah lainnya Tentunya ketika kita memasuki bulan Ramadan Karena pada bulan Ramadan ini sedang sesuatunya dilipat gandakan Di dalamnya kita harus betul-betul berjuang untuk mencapai kehadiran Allah SWT Ketika datangnya bulan Ramadan Maka tentunya ayat inilah yang selalu kita dengarkan bersama A'udzubillahiminasyantanirrajim Ya ayyuhalladzina amanu Kutiba'alaikumusiyam Kama kutiba'ala'ladzina minkublikum La'allakum tattakun Ayyamamma'duda Ya ayyuhalladzina amanu Hai orang yang beriman Berarti kita Yang di dalam hati kita masih ada iman Ada islam Tentunya kita termasuk hamba Allah yang sangat disayang Hamba Allah yang diseru oleh Allah SWT Yuk semuanya kalian aku perintahkan Untuk apa? Kutiba'alaikumusiyam Diperintahkan kepada kalian semua Untuk melaksanakan ibadah puasa Namun demikian Kita jangan merasa bangga Bahwa puasa ini Hanya diperintahkan kepada kita saja Tetapi tidak Kutiba'alaikumusiyam Kata Allah Allah lanjutkan ayatnya Kama kutiba'ala'ladzina minkublikum La'allakum tattakun Bukan hanya untuk kamu saja Wahai umat Muhammad Apalagi umat yang kekinian Tetapi Perintah puasa ini Kama kutiba'ala'ladzina minkublikum Puasa ini Sebagaimana Telah diperintahkan Kepada umat-umat sebelum kamu Tujuannya apa sih puasa ini? Kita berlelah-lelah Kita bercape-cape-riah Menahan lapar Menahan haus Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain La'allakum tattakun Tujuannya itu Tidak lain Hanya untuk bertakwa kepada Allah Ketika kita berbicara Siapa umat-umat yang terdahulu Yang diperintahkan oleh Allah Untuk melaksanakan ibadah puasa Kita tahu Sebelum adanya kita Ada umat-umat sebelum Umat Nabi Muhammad SAW Siapa dia? Ketika Nabi Allah Adam AS Turun ke alam dunia Maka Adam pun sudah diperintahkan Untuk berpuasa Kalau saat ini Kita Mendengar Melaksanakan Ada yang namanya Berpuasa Yaumulid Puasa Tengah bulan Tiga hari Puasa mutih Sesungguhnya Puasa ini Hanya diperintahkan Di awal itu Kepada Nabi Allah Adam AS Adam diperintahkan Untuk berpuasa Tiga hari Puasa mutih Kenapa? Karena ketika Nabi Allah Adam turun ke alam dunia Badannya Kulitnya Menjadi hitam Karena terbakar Oleh matahari Puasa satu hari Maka Sedikit badannya Berubah Menjadi putih Dilanjutkan Puasa dua hari Puasa tiga hari Tiga belas Empat belas Lima belas Sempurna Dilaksanakan Puasa tiga hari Di tengah bulan Maka Mengembalikan Seluruh tubuhnya Nabi Adam menjadi putih Begitu juga Puasa dilakukan oleh Nabi Allah Nuh AS Nabi Allah Dawud AS Nabi Isa AS Bahkan kita tahu Bahwa agama Samawi Yahudi Nasroni Dan Islam Semuanya Diperintahkan Untuk berpuasa Karena itulah Ketika kita Mengetahui Ada agama Yang dibawa Nabi Allah Adam AS Tentunya Tauhid Kemudian Ada agama Yang dibawa Nabi Musa AS Yahudi Ada yang dibawa Nabi Allah Isa AS Nasrani Ketika semuanya Tauhid Kepada Allah Maka mereka Semuanya Diwajibkan Untuk berpuasa Dengan sesuai Waktu Aturan main Lama Dan tidaknya Puasa itu Sesuai dengan Kaum Dan waktunya Masih-masih Karena itulah Puasa yang Diwajibkan Kepada kita Adalah Puasa selama 30 hari Di bulan Ramadan Yang sesungguhnya Sejak Nabi Allah Adam AS Sampai Rasulullah SAW Itu diperintahkan Kepada Umat-umat Nabi sebelumnya Tentunya Kepada Hamba-hamba Allah Yang bertakwa Kepada Allah SWT Dan tentunya Sesuai Dengan Zamannya Mudah-mudahan Ada manfaatnya Dan mudah-mudahan Kita dapat Melaksanakan Rangkaian Ibadah puasa Khususnya Dan Ibadah-ibadah lain Pada umumnya Selama Satu bulan Ramadan penuh ini Wallahu'anam Nabi Su'ad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Sampai Pada umumnya Vadah NA Twitter nov LED